selamat menikmati 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 ya Assalamualaikum Ibu-ibu dan anak-anak semuanya Waalaikumsalam ya perkenalkan saya anti pekerjaan ibu rumah tangga ada lagi yang dikenalkan cukup itu mungkin ya nanti terima kasih selanjutnya mungkin dari Ibu Ana Retna Nintias Assalamualaikum nama saya Ana Retna Nintias perkenalkan ibu rumah tangga salam kenal semuanya terima kasih selanjutnya mungkin dari Ibu Dewi Fatona Assalamualaikum Waalaikumsalam saya Dewi Fatona Ibu rumah tangga saya terima kasih Ibu selanjutnya mungkin dari Ibu Niputu Ratmini Selamat malam semuanya saya Niputu Ratmini sebagai Ibu rumah tangga terima kasih selanjutnya dari Ibu Nini Solihah saya Ibu Nini Solihah sebagai Ibu rumah tangga Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih selanjutnya mungkin dari Ibu Indah halo halo ya Assalamualaikum saya Indah Ruh sebagai owner online shop sekaligus Ibu rumah tangga terima kasih terima kasih terima kasih dan ini seperti satu lagi Ibu Indah NH apakah ada di sini halo halo oke sepertinya ada kendala ya jadi mungkin bisa kita lewati dulu sekali oh oh saya sebelumnya mohon maaf oh ya mohon maaf eh lo Oh Oh iya mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Mungkin Ibu Dea Anissa Boleh memperkenalkan diri Oh ya Nama saya Ibu Dea Anissa Saya Ibu Pematangga Dan juga karyawan Selasta Terima kasih Ibu Oke Mungkin sudah semuanya Perkenalan Kita akan lanjut ke agenda berikutnya Sebelum mulai Mungkin izinkan saya Untuk menjelaskan peraturan Mengenai Zoom Metaplan kita hari ini Yang pertama Nama yang digunakan Dalam Zoom bagi responden Atau Ibu-Ibu sekalian disini adalah Responden underscore nama lengkap Sebagai contoh Responden underscore korina Jadi untuk yang belum mengganti nama Mungkin bisa minta tolong untuk diganti Sekarang ya Yang kedua Untuk partisipan yang ada di Zoom Wajib untuk menggunakan virtual background Yang sudah disediakan oleh Panitia Dan ketiga Pertanyaan Akan dibacakan oleh fasilitator Kemudian responden akan menjawab Melalui kolom chat yang ada di Zoom Yang keempat Dalam satu kalimat jawaban Tidak boleh mengandung dua makna Yaitu yang mengandung kata dan Atau-atau Yang kelima Responden boleh memberikan Lebih dari satu jawaban Yang keenam Panitia tidak diperbolehkan Untuk mempengaruhi jawaban Responden selama kegiatan berlangsung Yang ketujuh Responden diharapkan Untuk tidak menyalakan mic Ketika belum dipersilahkan oleh fasilitator Yang Dan yang terakhir Dalam diskusi ini Setiap ide Atau jawaban dari responden Tidak diadili kebenaran Ataupun kesalahan Dan mungkin ada Berapa peraturan Tambah Peraturan lainnya Dimana semua jawaban yang diberikan Itu cukup Sesuai dengan Kemampuan dan pengetahuan kita aja ya Jadi Tidak perlu untuk Searching di internet Atau bertanya Jadi jawab Seadanya aja Gitu ya Mungkin Sebelum kita lanjut Ke agenda berikutnya Adakah yang ingin ditanyakan Terkait dengan Peraturan metaplannya Oke Sepertinya tidak ada pertanyaan Mungkin bisa langsung Oke baik Terima kasih Mungkin bisa langsung lanjut Ke agenda berikutnya Yaitu Memulai diskusi Dengan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah disediakan oleh Panitia Dan Mungkin sebelumnya Saya juga akan Menjelaskan Dan sedikit Memberikan contoh Terkait dengan Metode Dari Pendiskusi kita malam ini Mungkin untuk petugas Boleh mulai di share screen ya Oke Jadi ini Sebelumnya Apakah di layar Sudah terlihat Share screen Papan jumpboard Yang berisi pertanyaan Sudah Oke Saya Saya akan Mencontohkan dulu Satu pertanyaan Jadi nanti Selama sesi diskusi Terdapat total Tujuh pertanyaan Ini yang sekarang Ada di layar Adalah contohnya Dari pertanyaan Jadi Pertanyaannya adalah Apa yang biasa Ibu-ibu Lakukan di pagi hari Itu pertanyaannya Dan yang ada Di Kertas kuning ini Yang ada di Kotak kuning ini Itu Contoh jawaban Dari ibu-ibu Sekalian Yang dijawab Melalui kolom chat Zoom Nah setelah Semua jawaban Terkumpul Dan jawaban nanti Akan dipindahkan Ke layar Yang ada di Sini Yang ada di Zoom ini Oleh panitia Dan setelah Jawaban terkumpul Nanti saya Akan mengelompokkan Jawaban Akan menggolongkan Jawaban Berdasarkan jenisnya Jadi jawaban Yang setipe Atau yang satu Kategori Itu akan Dijadikan satu Dan pengkategoriannya Juga akan Berdasarkan Dengan persetujuan Ibu-ibu sekalian Mungkin Contohnya Pertanyaan pertama Jawaban pertama Yang akan saya Masukkan ke Golongan pertama Adalah bersih-bersih Nah kemudian Saya akan memilih Jawaban lain Yaitu Beresin kasur Menurut Ibu-ibu semua Beresin kasur Itu ada di Golongan bersih-bersih Atau kita harus Membuat golongan lain Mungkin ada yang ingin Menjawab Bersih-bersih Bersih Oke Berarti untuk Bersih-bersih Akan Untuk Jawaban Beresin kasur Akan dimasukkan Kedalam Golongan bersih-bersih Oke Selanjutnya Mungkin saya akan Memilih Jawaban lain Yaitu Masak Menurut Ibu-ibu sekalian Apakah Masak Cocok Untuk dimasukkan Kedalam Golongan pertama Atau kita harus Membuat golongan baru Golongan baru Golongan baru Golongan baru Golongan baru Baik Berarti Untuk jawaban masak Akan dibuat Kedalam golongan baru Atau golongan dua Dan begitu juga Seterusnya Sampai disini Apakah ada yang Ingin ditanyakan Terlebih dahulu Tidak Oke Baik Terima kasih Atas responnya Mungkin Kalau sudah jelas Kita langsung Masuk ke Sesinya aja ya Ke sesi pertanyaannya Untuk pertanyaan pertama Menurut Ibu-ibu sekalian Disini Penyakit demam Berdarah Dengu Atau DBD Itu penyebabnya Karena apa sih Mungkin jawabannya Bisa ditulis Di kolong chat ya Tepig Tepig Dengu Terima kasih. 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 oke, karena semuanya menjawab golongan 2 maka untuk jawaban virus deng akan kita masukkan ke dalam golongan 2, bareng sama nyamuk oke jawaban selanjutnya adalah God yang mampet untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2 atau kita bikin golongan yang baru masuk golongan 1 golongan 1 oke, karena semuanya lagi-lagi menjawab golongan 1 maka untuk jawaban God yang mampet akan kita masukkan ke dalam golongan 1 oke, jawaban berikutnya karena nyamuk Aides IJPT untuk jawaban itu menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik kita masukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 atau kita harus bikin golongan yang baru golongan 2 mantep nih kompak semua jawabannya oke berarti untuk jawaban yang ini akan kita masukkan ke kelompok 2 ya iya oke oke, selanjutnya jawaban kan lingkungan rumah kurang bersih kurang penerapan 3M sehingga banyak nyamuk membuat sarang di rumah warga Rani menurut ibu-ibu untuk jawaban ini apakah lebih baik untuk dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 atau kita bikin golongan yang baru golongan 1 golongan 1 oke, lagi-lagi jawabannya kompak nih jadi untuk jawaban yang ini akan kita masukkan ke golongan 1 juga ya oke untuk jawaban berikutnya bak mandi yang lama tidak dibersihkan nah, untuk jawaban ini menurut ibu-ibu apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 atau kita bikin golongan baru golongan 1 oke oke, jawabannya sama lagi nih semuanya jadi akan kita masukkan ke dalam golongan 1 dan untuk jawaban yang terakhir yaitu nyamuk menurut ibu-ibu apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 atau kita bikin golongan baru golongan 2 oke oke, jawabannya juga kompak lagi berarti kita masukkan ke dalam golongan 2 ya oke, jadi untuk jawaban pertama seperti ini kita punya 2 golongan jawaban oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, lanjut oke siap oke, untuk pertanyaan yang kedua tempat apa sih yang bisa yang sekiranya bisa menjadi sarang nyamuk mungkin boleh dipersilahkan untuk menulis jawaban di kolom chat terlebih dahulu mungkin bisa saya kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk untuk yang mungkin bermasalah gak bisa ngirim chat nanti setelah ini akan saya berikan waktu untuk memberikan jawabannya secara langsung oke oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke mungkin selanjutnya untuk ibu yang memiliki masalah gak bisa ngirim chat bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya dan menyebutkan jawabannya ya bagaimana bagaimana ibu Dea Anissa sudah itu sudah saya tulis tadi banyak oh sudah oke oke berarti semuanya sudah menjawab ya karena waktunya juga sudah 3 menit maka sekarang saya akan memulai untuk penggolongan jawabannya oke jawaban pertama untuk golongan pertama yaitu genangan air nah untuk jawaban kedua yaitu bak mandi yang terbuka dan kotor menurut ibu-ibu semua jawaban ini lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 atau kita harus bikin golongan yang baru golongan 1 oke golongan 1 mungkin ibu-ibu yang lain ingin memberikan jawaban juga oke karena jawabannya semuanya menjawab ini semuanya menjawab golongan 1 jadi untuk jawaban bak mandi yang terbuka dan kotor akan kita masukkan ke dalam golongan 1 jawaban yang berikutnya yaitu di bawah tempat tidur untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 atau kita bikin golongan baru golongan baru golongan baru oke mungkin yang lain ibu-ibu yang lain ingin memberikan jawaban juga baru baru wah oke jawabannya kompak nih jadi untuk jawaban yang ini akan kita bikin golongan baru ya oke jawaban selanjutnya barang bekas di sekitar rumah nah menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban ini apakah lebih baik dimasukkan ke dalam kelompok 1 ke dalam kelompok 2 atau kita bikin golongan yang baru golongan baru baru golongan 2 wah mungkin ibu-ibu yang belum menjawab bisa dijawab kalau gak bisa ngirim cek boleh kok langsung dinyalakan mikrofonnya dan menyebutkan jawabannya apa nih kira-kira lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 atau kita bikin golongan yang baru golongan baru golongan baru oke oke ini mayoritas menjawab golongan baru jadi untuk jawaban barang bekas sekitar rumah akan kita buat golongan baru ya oke oke untuk jawaban berikutnya yaitu solokan untuk solokan menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan pertama ke dalam golongan kedua atau ke dalam golongan ketiga atau kita perlu bikin golongan baru golongan 1 pertama golongan 1 oke oke karena jawabannya banyak yang golongan 1 nih bahkan sepertinya semuanya menjawab golongan 1 ya jadi untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan 1 oke jawaban berikutnya taman menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban taman apakah lebih baik kita masukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 3 golongan 1 tempat sarang nyamuk oke ini golongan oke mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin memberikan jawabannya golongan 1 golongan 1 mbak oke golongan 1 oke sepertinya mayoritas menjawab golongan 1 ya jadi untuk taman akan kita masukkan ke dalam golongan 1 ya oke lanjut ke jawaban berikutnya yaitu pot bunga menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban pot bunga apakah lebih baik kita masukkan ke dalam golongan 1 ke dalam golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 1 golongan 1 mungkin ibu-ibu yang lain bisa memberikan jawaban oh ada yang jawab golongan baru golongan 3 mungkin ada yang bisa dijawab lagi 1 oke karena mayoritas menjawab untuk jawaban pot bunga dimasukkan ke dalam golongan 1 maka akan kita masukkan ke dalam golongan 1 ya kali ini selanjutnya adalah jawaban botol kosong untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 ke dalam golongan 2 ke dalam golongan 3 atau perlu kita buat golongan baru golongan 3 golongan 3 mungkin ibu-ibu lain yang ingin memberikan jawabannya bisa melalui golongan 3 bisa melalui kolong chat atau nyalakan micnya oke golongan 3 oke kayaknya ini juga jawabannya kompak ya semuanya jadi untuk jawaban botol kosong akan kita masukkan ke dalam golongan 3 oke jawaban selanjutnya ruangan yang gelap nah untuk ruangan yang gelap ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau kita perlu bikin golongan 2 golongan 2 golongan 2 oke mungkin ibu-ibu lain ada yang ingin memberikan jawaban bisa melalui kolom chat atau langsung menyalakan microphone-nya ya oke karena mayoritas menjawab golongan 2 jadi untuk jawaban ruangan yang gelap akan kita masukkan ke dalam golongan 2 oke jawaban berikutnya lemari baju menurut ibu-ibu sekalian untuk lemari baju apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau kita perlu bikin golongan yang golongan baru golongan baru golongan baru mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin memberikan jawaban oke golongan 2 golongan baru golongan 2 oke oke karena mayoritas ini menjawab golongan 2 maka untuk jawaban lemari baju akan kita masukkan ke dalam golongan 2 ya oke jawaban selanjutnya bak mandi untuk bak mandi ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau kita perlu bikin golongan baru golongan 1 oke golongan 1 ini ibu-ibu yang lain bisa menjawab melalui kolom chat atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya golongan 1 oke karena apa namanya kompak nih semua jawabannya menjawab golongan 1 jadi untuk jawaban bak mandi akan kita masukkan ke dalam golongan 1 oke pertanyaan eh maaf jawaban selanjutnya pakaian kotor menurut ibu-ibu sekalian untuk pakaian kotor apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau kita perlu membuat golongan baru boleh dijawab melalui kolom chat zoom atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya golongan golongan 2 golongan 2 baik oke karena semua jawabannya menyebutkan golongan 2 oke golongan 2 bakal untuk jawaban pakaian kotor akan kita masukkan ke dalam golongan 2 oke terus untuk jawaban berikutnya kaleng-kaleng kosong menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban kaleng-kaleng kosong apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 3 golongan 3 oke mungkin ada ibu lain yang ingin menjawab bisa melalui kolom chat zoom atau langsung dinyalakan saja mikrofonnya ya golongan 3 oke oke golongan 3 berarti semuanya nih jawabannya kompak ya menjawab golongan 3 jadi untuk jawaban kaleng-kaleng kosong akan kita masukkan ke dalam golongan yang ketiga lanjut ke jawaban berikutnya gantungan baju untuk jawaban gantungan baju ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 2 golongan 2 oke oke jawabannya kompak juga nih untuk jawaban yang ini oke karena semua jawaban menyebutkan golongan 2 maka untuk jawaban gantungan baju akan kita masukkan ke dalam golongan 2 ya oke jawaban berikutnya tanaman tanaman nah untuk jawaban tanaman tanaman ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 1 golongan 1 golongan 1 oke sejauh ini jawabannya masih sama semua nih ya oke karena jawabannya juga semuanya menyorakan bikin golongan 1 maka untuk jawaban tanaman tanaman akan kita masukkan ke dalam golongan 1 juga oke jawaban berikutnya bak mandi yang tidak dibersihkan menurut ibu-ibu semua untuk jawaban ini apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita buat golongan baru golongan 1 oke golongan 1 ibu-ibu yang lain boleh ikut menjawab mungkin bisa melalui kolom chat zoom atau langsung dinyalakan saja untuk mikrofonnya apa golongan 1 oke jawabannya berarti kompak lagi nih ya semuanya menyebutkan golongan 1 berarti untuk jawaban bak mandi yang tidak dibersihkan dia akan dimasukkan ke dalam golongan 1 lanjut ke jawaban berikutnya yaitu bak mandi yang jarang dibersihkan untuk menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban ini apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau kita perlu bikin golongan baru golongan 1 golongan 1 oke karena kompak lagi nih jadi akan kita masukkan ke dalam golongan 1 ya oke jawaban selanjutnya yaitu baju-baju bergelantungan menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban ini apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 2 golongan 2 baik mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin memberikan jawabannya bisa dilakukan melalui kolom chat atau langsung dinyalakan saja mikrofonnya golongan 2 oke oke berarti semuanya juga sama menyebutkan golongan 2 jadi untuk jawaban baju-baju bergelantungan akan dimasukkan ke dalam golongan 2 oke lanjut ke jauhan berikutnya yaitu selokan nah untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau kita bikin golongan baru golongan 1 oke jawabannya kompak lagi nih berarti untuk salakan akan kita masukkan ke dalam golongan 1 dan kita lanjut ke jawaban yang terakhir oke golongan 1 kita lanjut ke jawaban yang terakhir yaitu tumpukan baju mana nih masuk golongan 1 golongan 2 golongan 3 atau perlu kita bikin golongan baru golongan 2 golongan 2 oke golongan 2 oke jawabannya sama lagi berarti untuk jawaban yang ini akan kita masukkan ke dalam golongan 2 oke jadi ini golongan-golongan dari pertanyaan nomor 2 mungkin selanjutnya kita bisa lanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya pertanyaan nomor 3 oke menurut ibu-ibu sekalian dbd itu bisa menular dari orang ke orang enggak jawabannya bisa berupaya atau tidak boleh ditulis melalui kolom chat akan saya berikan waktu 3 menit iya tidak 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 ada jawabannya bisa 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 selamat menikmati selamat menikmati mengubah warnanya mungkin agar bisa dibedakan oke sudah ya berarti ada 2 yang menjawab ya dan ada 6 yang menjawab tidak kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya itu apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakitnya pada bayi? menurut ibu-ibu jawabannya ya atau tidak? boleh dijawab melalui kolom chat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedangkan di Jumai Riau polisi mengadalkan penelurupan 87 kg sabu kami rangkum informasinya dalam kelas kristin sebuah truk ter menabrak sebuah truk lain di Jaya Trosobo tangan siluardo selasa pagi oke oke mungkin untuk ibu yang bermasalah tidak bisa mengirim chat boleh dinyalakan saja mikrofonnya dan langsung menyebutkan jawabannya ya selamat menikmati oke sepertinya kita sudah memiliki 8 jawaban sudah semua yang menjawab ya jawaban itu ada 7 yang menjawab tidak bisa ada 1 yang menjawab bisa selanjutnya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu oke itu pertanyaan kelima jika ada seseorang terkena penyakit TBD apa yang harus dilakukan? mungkin saya akan memberikan waktu 3 menit untuk menjawab dan bisa dijawab melalui kolom chat terlebih dahulu bagi yang bermasalah ini tidak bisa mengirim chat nanti akan saya persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Jawaban selanjutnya, berobat. Oke. Jawaban selanjutnya, berobat. Untuk berobat ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, atau perlu kita buat golongan baru? Bisa dijawab, bisa dijawab, bisa dijawab, bisa dijawab, bisa dijawab, bisa dijawab, bisa dijawab melalui kolong chat atau langsung nyalakan mikrofon dan menyebutkan jawabannya ya. Oke, karena semua jawab, bisa di受 Cos, berobat, Pak, B." Oke, karena semua jawaban, Okey, karena semua jawaban yang disebutkan adalah golongan baru atau golongan 3, maka untuk jawaban berobat akan kami masukkan ke dalam golongan baru atau golongan 3. Kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu banyak istirahat. Menurut Ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, ini sejauh ini jawaban yang muncul golongan 2 semua nih ya. Berarti untuk jawaban banyak istirahat akan kami masukkan ke dalam golongan 2. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu cepat-cepat bawa ke RS. Menurut Ibu-Ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu kita buat golongan baru? Boleh dijawab melalui kolom chat zoom, atau langsung dinyalakan mikrofonnya dan menyebutkan jawabannya ya. Oke, jawabannya juga kompak nih untuk yang ini. Berarti untuk jawaban cepat-cepat bawa ke RS, akan kita masukkan ke dalam golongan 3. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu banyak minum cairan. Menurut Ibu-Ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, sejauh ini juga semua jawaban yang disebutkan itu semuanya golongan 1 ya. Jadi untuk jawaban ini, akan kita masukkan ke dalam golongan 1. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu mencukupi waktu istirahat. Menurut Ibu-Ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, boleh memberikan jawaban melalui kolom chat, atau menyalakan mikrofon, dan langsung menyebutkan jawabannya ya. Oke, karena jawaban yang keluar ini juga jawaban semuanya golongan 2, jadi untuk jawaban mencukupi waktu istirahat, akan dimasukkan ke dalam golongan 2. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu konsumsi obat penurun panas yang aman. Menurut Ibu-Ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau kita perlu bikin golongan yang baru? Oke, golongan 3, golongan baru. Jawabannya masih seri nih, mungkin ada Ibu lain yang ingin memberikan jawabannya, supaya kita bisa memilih mana nih yang terbanyak, tuh. Boleh menjawab melalui kolom chat, atau dinyalakan mikrofonnya, dan memberikan jawabannya secara langsung ya. Oke, karena sekarang yang paling banyak adalah golongan 3, maka untuk jawaban konsumsi obat penurun panas yang aman akan dimasukkan ke dalam golongan ketiga. Oke, jawaban selanjutnya, minum air putih yang banyak. Nah, untuk jawaban ini, menurut Ibu-Ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau kita perlu bikin golongan baru? Oke, jawaban yang muncul juga nih, semuanya golongan 1, berarti untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan 1. Jawaban berikutnya, Menurut Ibu-Ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu kita bikin golongan yang baru? Bisa dijawab melalui kolom chat, atau langsung menyalakan mikrofonnya ya. Oke, karena yang muncul adalah golongan 3 semua nih, jadi, Oke, golongan 3 lagi. Oke, jadi untuk jawaban ini, akan kita masukkan ke dalam golongan 3. Lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu cegah dehidrasi dengan minum air putih. Untuk jawaban ini, lebih baik dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, golongan 1. Ini Ibu-Ibu yang lain, dipersilahkan untuk memberikan jawaban juga. Oke, yang muncul juga golongan 1 semua nih, jadi untuk jawaban ini, akan kita masukkan ke dalam golongan 1. Lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu berobat ke dokter. Apakah masuk ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau kita perlu buat golongan yang baru? Oke, jawabannya kompak lagi nih, semuanya muncul golongan 3, maka untuk jawaban berobat ke dokter, akan kita masukkan ke dalam golongan 3. Oke, lanjut ke jawaban yang terakhir, yaitu minum air putih yang banyak. Menurut Ibu-Ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah dimasukkan ke dalam golongan 1, golongan 2, golongan 3, atau perlu dibuat golongan yang baru? Oke, so jawaban yang muncul juga semuanya golongan 1 nih, berarti untuk jawaban minum air putih yang banyak, akan dimasukkan ke dalam golongan 1. Nah, ini hasilnya dari pengelompokan pertanyaan kelima. Selanjutnya, kita bisa pindah ke pertanyaan berikutnya ya, atau pertanyaan ke-6. Oke, pertanyaan ke-6. Benarkah jika kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, atau PHBS dapat mencegah penyakit DBD? Dan mungkin bisa disertakan dengan alasannya kenapa? Sebelumnya, silakan menjawab melalui kolom chat Zoom terlebih dahulu, dan akan saya berikan waktu 3 menit. bagi yang memiliki masalah dan nggak bisa ngirim chat, nanti akan saya persilahkan untuk memberikan jawaban secara langsung melalui, dengan menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah cukup jawabannya, dan selanjutnya kita akan masuk ke pengelompokan O. Ada satu jawaban lagi. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengelompokan atau penggolongan jawabannya. Oke, jawaban pertama untuk golongan satu adalah benar untuk mengurangi penyebaran DBD. Jawaban kedua, pola hidup sehat akan meningkatkan imun tubuh kita. Menurut ibu-ibu sekalian, jawaban yang kedua ini apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu atau perlu kita buat golongan baru? Boleh dijawab. Boleh dijawab melalui kolom chat zoom. Oke, boleh dijawab melalui kolom chat zoom atau dinyalakan saja mikrofonnya dan menyebutkan jawaban secara langsung. Oke, karena semua jawaban yang muncul adalah golongan baru atau golongan dua, maka untuk jawaban ini akan kami masukkan ke dalam golongan baru atau golongan kedua. Oke, golongan kedua. Lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu benar, karena dengan hidup sehat lingkungan menjadi bersih sehingga tidak menjadi sarang nyamuk. Menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan baru? Golongan satu. Oke, karena mayoritas menjawab golongan satu, maka untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan satu. Lanjut ke jawaban yang keempat. Iya, dengan menerapkan hidup sehat, kita bisa mencegah terjadinya DBD. Menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu dibuat golongan baru? Golongan satu. Oke, golongan satu. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa dijawab melalui kolom chat zoom atau menyalakan mikrofonnya. Oke, jawabannya muncul semuanya golongan satu nih, berarti untuk jawaban yang ketiga akan kita masukkan ke dalam golongan satu. Oke, kemudian jawaban yang berikutnya, yaitu bisa karena perilaku hidup yang tak sehat membuat timbulnya sarang nyamuk. Nah, untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau golongan tiga? Boleh dijawab melalui kolom chat zoom atau menyalakan mikrofon dan memberikan jawaban secara langsung ya. Oke, karena jawaban yang muncul adalah golongan satu, maka untuk jawaban bisa karena perilaku hidup yang tidak sehat membuat timbulnya sarang nyamuk akan dimasukkan ke dalam golongan satu. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Benar, karena pola hidup sehat mengurangi penyebaran DBD. Untuk jawaban tersebut, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, mungkin untuk ibu-ibu yang belum menjawab bisa ikut menjawab melalui kolom chat atau dengan menyalakan mikrofonnya. Oke, semua jawaban yang muncul adalah golongan satu nih, berarti jawaban yang kompak dan untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan satu. Nah, dan selanjutnya ada di jawaban yang terakhir yaitu benar karena untuk menekan angka penyebaran penyakit DBD. Menurut ibu-ibu sekalian, untuk jawaban ini apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan baru? Oke. Oke, lagi-lagi karena jawabannya kompak nih, ya oke. Semua jawaban yang muncul adalah golongan satu, maka untuk jawaban yang terakhir akan kita masukkan ke dalam golongan satu. Oke, pengelompokannya sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir. Pertanyaan tujuh, menurut ibu-ibu sekalian, apa sih upaya untuk mencegah terjadinya DBD? Sekiranya apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak kena DBD? Saya akan memberikan waktu tiga menit untuk menjawab melalui kolom chat terlebih dahulu, dan bagi yang memiliki trouble atau masalah tidak bisa ngirim chat, nanti akan saya persilahkan untuk jawab secara langsung. Oke. Terima kasih. 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 Oke, karena waktunya sudah tiga menit nih, mungkin jawaban untuk di kolom chat zoom bisa disudahi dulu, dan saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang mungkin ada masalah nggak bisa ngirim chat, boleh menyalakan mikrofonnya dan memberikan jawaban secara langsung. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada ya, dan sudah banyak juga nih jawaban yang terkumpul. Kita bisa langsung lanjut ke pengelompokan atau penggolongan jawaban. Untuk jawaban pertama di golongan pertama adalah sebelum tidur semprot obat nyamuk. Oke, jawaban yang kedua, melakukan tiga M. Untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu atau perlu kita buat golongan yang baru? Boleh menjawab melalui kolong chat di zoom atau menyalakan mikrofon dan memberikan jawaban secara langsung. Oke, karena jawaban yang muncul adalah semuanya golongan baru nih, jadi untuk jawaban melakukan tiga M akan kita masukkan ke dalam golongan baru atau golongan kedua. Oke, jawaban berikutnya, menjaga tiga M. Untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, jawabannya juga kompak nih, yang keluar semuanya golongan dua ya. Berarti untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan yang kedua. Oke, lanjut ke jawaban selanjutnya, yaitu menutup tempat penampungan air. Untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, golongan dua. Oke, karena jawaban mayoritas juga golongan kedua, jadi untuk jawaban yang ini akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, lanjut ke jawaban selanjutnya, yaitu fogging. Menurut ibu-ibu sekalian, untuk fogging ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, mungkin ada ibu lain yang ingin menjawab, boleh mengirimkan melalui chat Zoom atau menyalakan mikrofonnya dan memberikan jawaban secara langsung ya. Oke, karena mayoritas jawabannya di golongan satu, maka untuk jawaban fogging akan kami masukkan ke dalam golongan satu. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, ibu-ibu sekalian mungkin sekali lagi bisa memberikan jawabannya melalui kolong chat Zoom atau menyalakan mikrofonnya ya, dan memberikan jawaban secara langsung. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin memberikan jawabannya? Oke, karena jawabannya muncul semuanya yang menjawab golongan baru, maka untuk menjaga daya tahan tubuh akan kita masukkan ke dalam golongan baru atau golongan tiga. Lanjut ke jawaban selanjutnya, yaitu membersihkan selokan. Untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan yang baru? Silakan untuk memberikan jawaban melalui kolom chat di Zoom atau menyalakan mikrofon dan memberikan jawaban secara langsung ya. Golongan dua, oke. Mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin memberikan jawaban juga? Oke, golongan dua. Oke, semua jawaban yang muncul adalah golongan dua nih. Jadi, sepertinya untuk jawaban ini akan kita masukkan ke golongan dua. Oke, selanjutnya kita beralih ke jawaban yang lain, yaitu rutin melakukan penyemprotan lingkungan rumah. Nah, menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, jawabannya juga kebanyakan golongan satu nih. Jadi, untuk jawaban yang ini akan kita masukkan ke dalam golongan satu. Oke, lanjut ke jawaban selanjutnya, yaitu mengubur kaleng-kaleng kosong. Nah, untuk jawaban ini menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, mayoritas, oh bukan mayoritas, semuanya nih, semua jawaban yang core adalah golongan dua. Maka, untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu menerapkan perilaku hidup sehat. Oke, menurut ibu-ibu sekalian untuk jawaban menerapkan perilaku hidup sehat ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, atau perlu kita buat golongan baru? Boleh memberikan jawaban melalui kolom chat zoom atau menyalakan mikrofon dan menjawab secara langsung. Oke, ada yang menjawab golongan dua dan ada juga yang menjawab golongan tiga. Ada yang menjawab golongan baru, tapi sepertinya karena mayoritas menjawab golongan baru, jadi untuk jawaban menerapkan perilaku hidup sehat, akan kita masukkan ke dalam golongan baru atau golongan empat. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu vaksin DBD. Oke, untuk vaksin DBD menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau dibuat golongan baru? Oke, mungkin ibu-ibu lainnya yang ingin memberikan jawaban bisa menjawab melalui kolom chat atau menyalakan mikrofon dan memberikan jawabannya secara langsung. Oke, karena jawabannya yang muncul semuanya golongan tiga, maka untuk jawaban vaksin DBD akan kita masukkan ke dalam golongan tiga. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu sering membersihkan bak mandi. Menurut ibu-ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu dibuat golongan baru? Oke. Oke, mungkin untuk ibu-ibu lain yang ingin menjawab, boleh melalui kolom chat, zoom, atau menyalakan mikrofonnya dan menyebutkan jawaban secara langsung. Oke, mayoritas menjawab golongan dua, jadi untuk jawaban sering membersihkan bak mandi akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu pola hidup sehat rutin membersihkan bak mandi. Menurut ibu-ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, selamat menikmati. Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin menjawab, yang ingin memberikan jawabannya. Oke, karena mayoritas menjawab golongan dua, jadi untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, selanjutnya, kita masuk ke jawaban berikutnya, yaitu menempatkan baju kotor di tempat tertutup. Untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu dibuat golongan baru? Oke, selamat menikmati. Oke, maka mayoritas menjawab nomor dua, jadi untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Selanjutnya, jawaban yang menggunakan lotion atau krim anti nyamuk. Menurut ibu-ibu sekalian, ini lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu kita buat golongan baru? Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin memberikan jawabannya? Oke, karena jawaban yang muncul, semuanya adalah golongan satu, maka untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan satu. Lanjut ke jawaban berikutnya, oke golongan satu lagi. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu mendaur ulang barang bekas. Menurut ibu-ibu sekalian, jawaban ini lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, untuk jawaban yang ini, mayoritas menjawab golongan dua. Jadi, mendaur ulang barang bekas akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu menutup tempat air. Untuk jawaban menutup tempat air ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke, dua, dua, dua. Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin memberikan jawabannya? Silahkan menjawab melalui kolom chat, atau menyalakan mikrofon dan menyebutkan jawabannya secara langsung. Oke, ini jawabannya juga yang keluar, semuanya golongan dua, maka untuk jawaban menutup tempat air, akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, lanjut lagi ke jawaban berikutnya, yaitu membersihkan bak mandi dua kali seminggu. Menurut ibu-ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, atau golongan empat? Oke, karena mayoritas juga menjawab golongan dua, jadi untuk jawaban membersihkan bak mandi dua kali seminggu, akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, lanjut ke jawaban yang berikutnya, yaitu memperbaiki saluran air yang tidak lancar. Untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu dibuat golongan baru? Oke, mungkin ibu-ibu yang lain yang ingin memberikan jawabannya, silakan. Oke, karena mayoritas menjawab golongan dua, maka untuk jawaban yang memperbaiki saluran air yang tidak lancar, akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu tidak menumpuk barang bekas. Untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau kita perlu buat golongan yang baru? Oke, karena mayoritas juga menjawab golongan dua, jadi untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke jawaban selanjutnya, yaitu menguras bak mandi. Untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu dibuat golongan yang baru? Oke, karena mayoritas menjawab golongan dua, jadi untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, lanjut lagi ke jawaban dua terakhir ya, yang selanjutnya menerapkan hidup sehat. Untuk jawaban ini, menurut ibu-ibu sekalian, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu dibuat golongan yang baru? Oke, karena mayoritas juga muncul jawaban golongan empat nih, jadi untuk jawaban ini akan kita masukkan ke dalam golongan empat. Selanjutnya, kita lanjut ke jawaban yang terakhir, yaitu jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Menurut ibu-ibu sekalian, untuk jawaban ini, apakah lebih baik dimasukkan ke dalam golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, atau perlu kita buat golongan yang baru? Oke. Sepertinya mayoritas menjawab golongan dua ya, jadi untuk jawaban ini, atau jawaban terakhir akan kita masukkan ke dalam golongan dua. Oke, berikut penggolongan dari jawaban dari pertanyaan yang ketujuh. Ini udah pertanyaan terakhir ya, ibu-ibu semuanya, jadi selanjutnya mungkin saya akan membacakan kesimpulan dari jawaban dan penggolongan kita dari pertanyaan yang pertama. Oke, kesimpulannya adalah, yang pertama, kesimpulan dari pertanyaan pertama adalah, rata-rata ibu-ibu di sini menjawab bahwa DBD disebabkan oleh nyamuk yang bersarang di lingkungan tempat tinggal yang kotor dan kurang bersih. Untuk kesimpulan dari pertanyaan yang kedua, rata-rata ibu-ibu menjawab bahwa tempat yang banyak menjadi sarang nyamuk adalah di bak mandi yang kotor, lemari baju atau gantungan baju, serta tanaman dan salokan. Kesimpulan dari pertanyaan yang ketiga adalah, rata-rata ibu menjawab bahwa DBD tidak bisa menular dari orang ke orang. Kesimpulan dari jawaban keempat, rata-rata ibu-ibu menjawab bahwa ibu menyusui yang menderita DBD tidak dapat menularkan penyakit ke bayinya. Kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang kelima adalah, rata-rata ibu-ibu menjawab bahwa terdapat seseorang yang terkena DBD, maka para ibu menganjurkan untuk banyak minum air putih agar mencegah dehidrasi, beristirahat yang cukup, dan segera memperiksakan diri ke dokter. Kesimpulan dari pertanyaan nomor enam adalah, rata-rata ibu-ibu menjawab bahwa jika kita menerapkan pola, hidup bersih dan sehat, atau PHBS, akan mencegah terjadinya penyakit DBD, karena lingkungan akan bersih sehingga tidak akan menjadi sarang nyamuk dan dapat meningkatkan imun tubuh kita. Dan kesimpulan dari pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketujuh adalah, rata-rata ibu-ibu menjawab bahwa contoh upaya mencegah terjadinya DBD adalah 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang, serta menerapkan PHBS, melakukan fogging secara rutin, dan menggunakan lotion nyamuk. Oke, itu tadi kesimpulan dari metaplan kita hari ini. Mungkin itu juga menjadi akhir dari kegiatan diskusi metaplan kita pada kali ini. Selanjutnya nanti kami dari kelompok 5 akan memberikan buku saku berupa panduan tentang DBD, khususnya tentang hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan terjadinya penyakit debam berdarah dengah atau DBD melalui WhatsApp ibu-ibu masing-masing ya. Nanti buku saku-nya juga boleh dipelajari, bahkan boleh banget untuk disebar ke teman-temannya atau kekeluarganya. Dengan harapan kita semua bisa mencegah terjadinya penyakit DBD di sekitar kita. Mungkin untuk kegiatan metaplan-nya hari ini cukup, dan sebelum mengakhiri kegiatan, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi atau foto bersama, dengan ibu-ibu sekalian. Mungkin boleh dinyalakan kameranya semuanya ya, baik panitia ataupun responden. Biar kelihatan nih bukannya, biar fotonya bagus gitu ya. Jadi boleh kita tolong untuk dinyalakan kameranya. Untuk ibu Dewi Fatona atau ibu Indaru, apakah bisa ikut menyalakan kamera? Oke, untuk ibu Indaru, apakah bisa menyalakan kameranya? Untuk melakukan sesi dokumentasi? Oke, nah udah on cam semua nih, udah kelihatan semua wajahnya. Mungkin untuk petugas yang bertugas, untuk panitia yang bertugas, bisa diambil fotonya. Mungkin aku yang ngitung ya, aku ngitung 1, 2, 3 ya. Oke, udah siap belum? Oke, oke, sudah. Baik, boleh gaya ya. Boleh gaya bebas kayak apa aja. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya, ganti gaya. Hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir sekali lagi, sekali lagi. Boleh ganti gaya lagi. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Kayak baik. Mungkin itu aja untuk kegiatan kita malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para responden di wibu sekalian di sini yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke acara Metaplan dari kelompok 5 pada malam ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya lagi terima kasih dan selamat beristirahat. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Sekian dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat. Sehat sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.